Halo Gadgeteer, saya Arfi dan di tangan saya sudah ada... ...Samsung Galaxy M20. Bukan seri J, seri A, seri Note atau seri S, tapi seri M. Kira-kira M-nya apa ya? Millennials? Murah? Asal jangan murahan saja kali ya. Nah, jadi di video ini kita cek paket penjualannya ada apa saja. Katanya sih beda dengan unit yang di India. Katanya ada sesuatu yang membedakan, jadi kita cek apa saja yang berbeda. Dan hands-on singkat, kira-kira performanya oke atau tidak. Tentara ada Antutu Benchmark-nya, Big Bench, dan segala macam. Ada hasil-hasil kameranya, nah itu di hands-on singkatnya. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau unit ini segelnya sudah dibuka... ...pada saat launching tadi, jadi di launching tadi itu ada unboxing experience. Jadi kita unboxing langsung di sana dan langsung kita pakai smartphone-nya... ...untuk foto-foto di tempat yang Instagramable banget. Nah, sampel fotonya nanti bisa kalian cek pada saat setelah hands-on singkatnya. Nah, kita coba cek saja dulu yuk, paket penjualannya ada apa saja. Oke, sebelum kita unboxing, kita cek dulu dulu tulisnya yuk. Nah, di depan ada gambar smartphone-nya ya, sama tulisan M20. Terus ini ada segitiga gunung-gunung gitu, tidak tahu apa... ...ini kayaknya wallpaper bawaannya, wallpaper khasnya. Terus ada Infiniti V ya, kalau misalkan Samsung-nya. Jadi, semacam motor drop-notch gitu, notch-nya kecil... ...di atasnya ada speaker grill, terus ada kamera depannya saja. Ya, di samping ini kosong, ini ada perusahaan Samsung Galaxy M20. Nah, di bagian sini ada spesifikasi utamanya ya... ...kiseling point dan beberapa spesifikasi intinya gitu. Ada Infiniti V Display, tadi sudah disebut. Dual Camera, katanya yang satu Ultra-Wide... ...yang satu lagi biasa. ...dan 5000 mAh baterai, 4G LTE, 64-bit Octa-Core prosesor... ...memakai Exynos 7904, prosesor baru yang katanya hemat daya banget. Lalu, layarnya ini bentangnya 6,3", full rectangle, ada rounded corners-nya... ...jadi 6,1", full HD+. Layarnya resolusinya sudah full HD+, dan panelnya yang sempat dipertebatkan... ...mengingatnya, wah itu TFT, ada yang bilang PLS TFT. Nanti kita coba bandingkan saja dengan Gen 6 Plus yang ada di situ. 13MP, rear camera 5MP Ultra-Wide. Kamera depannya 8MP, 32GB Storage dan 3GB RAM. Di atas kita lihat tidak ada apa-apa. Di sini ada keterangan-keterangan dan warnanya Kettleback... ...dan dibuat di Indonesia. ...warna hitam dibuat di Indonesia. Kita coba buka. Nah, ini pasti isinya dokumen-dokumen penting, yang jarang kita baca juga. Panduan Singkat dan Quick Start Guide. Tidak ada apa-apa lagi, tidak ada case-nya, tidak ada apa-apa. Ini smartphone-nya, kita taruh dulu. Tidak ada case-nya, kita buka charger-nya di sini dulu ya. Charger-nya ini, bisa kalian lihat. Tidak ada yang terlihat, tidak ada yang terlihat. Seperti itu ya. Jadi, charger-nya ini sudah fast charging ya. Ada lebih fast charging, 15W, maksimal 9V, 1.67A. Jadi, sudah fast charging ya. Jadi, nge-charge 5000mAh ini bisa lebih cepat... ...dibandingkan smartphone lainnya. Seperti itu. Lalu, kita lihat kabelnya. Ini kita buka saja. Nah, ini sudah menggunakan Type-C ya. Kelihatan tidak? Type-C ya. Sudah kekinian nih. Ini salah satu smartphone rentang harga Rp 2 jutaan yang menggunakan Type-C. Sebenarnya sebelumnya sudah ada satu atau dua hape lainnya yang Rp 2 jutaan memakai Type-C ini. Menambah lagi satu. Nah, ini ada earphone bawaan. Katanya sih di unit India itu tidak ada earphone bawaan. Jadi, kalau misalkan kalian suka dengerin radio, suka dengerin Spotify, suka dengerin musik atau apa..., ...podcast gitu, kalian bisa langsung dengerin tanpa harus mencari atau membeli headphone lainnya. Dan terakhir ada SIM Ejector. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke, sudah itu saja. Tidak ada apa-apa lagi. Kita beres-beres dulu, nanti kita coba cek lebih dalam si smartphone-nya. Oke, jadi di depan kita sudah ada smartphone-nya. Lebih mudah pakai Samsung. Kita coba buka dulu saja ya. Tadi saya sudah dibuka saat lancar unboxing tadi, terus saya rapi lagi. Oke, jadi ini ada smartphone-nya nih ya. Kita coba sambil nyalakan. Nah, Samsung Galaxy M20. Di depan kita lihat kamera depan dan earpiece dengan Infinity-V, notch-nya kecil ya. Lalu, di bagian samping kanan ini ada volume button dan power button. Kalau di belakang, stiker-stikernya sudah saya coba tadi. Ada logo Samsung, fingerprint sensor, kamera, tadi 13MP dengan 5MP, dan LED Flash yang masih singletone. Di bagian kiri ini ada SIM slot. Kita coba buka. Ini ya, slotnya triple-slot, dual SIM tanpa harus mengorbankan microSD card. Kita masukkan lagi saja. Di atas ini ada Noise Cancelling Microphone. Lalu di bawah ada headphone jack 3.5mm. Lalu, port USB Type-C. Port USB Type-C dan microphone speaker grill. Kita coba set-up sedikit ya di sini. Oke, ini adalah halaman depan dari Samsung Galaxy M20. Kita lihat layarnya ya. Maksudnya layarnya bagaimana kalau kita bandingkan dengan Gen 6 Plus... ...supaya ada perbandingan. Ini Gen 6 Plus. Ini Samsung Galaxy M20. Oke, suka yang mana? Kalau menurut saya sih tunggu video review-nya saja ya. Jadi, kita taruh saja dulu si Gen 6 Plus-nya di sini. Dan kita balik lagi ke M20. Kita coba cek aplikasi yang sudah di-install. Ini ada Facebook, ada Samsung Members, ada Kalkulator, ada Samsung Notes, Samsung Give Indonesia, S-Line. Masuk ke folder Samsung, ini ada Voice Recorder, Samsung Email, ...Samsung Internet Processor dan Smart Tutor. Kita coba cek software-nya, OS-nya. Nah, ini menggunakan Android 8.1 ya, dengan Samsung Experience 9.5. Bukan yang terbaru, tapi dibandingkan yang lainnya ini sudah cukup up-to-date lah. Kita lihat, patch keamanannya juga sudah di bulan Januari ya. Jadi, sudah lumayan aman lah, lumayan up-to-date... ...dibandingkan device Samsung Light-nya. Selanjutnya, kita coba cek storage dan memory-nya. ...dari 32GB sudah terpakai 9.4GB. Lalu, memory-nya. Ini dari 3GB sudah terpakai 1.7GB ya. Selanjutnya, karena ini satu-satunya atau smartphone Samsung pertama... ...yang menggunakan Notch, apakah ada tampilan Hide Notch-nya ya? Kita coba cek di sini. Ini... ...sepertinya di sini. Ini kita bisa Hide Notch-nya ya, dengan tombol ini. Jadi, turun ke bawah ya. Notch-nya jadi tidak kelihatan sama sekali. Nah, ini kalau semakin Notch-nya. Terakhir, kita coba cek si kameranya. Kita coba cek share tersebut-nya ya. Amin foto di sini. Ya, ada jendela sekitar detik untuk processing. Dan ini ada tombol untuk Ultra-Wide kamera-nya. Terus, selfie-nya. Oke, kira-kira seperti itulah kamera-nya. Untuk hasil kamera dan AnTuTu, Geekbench dan Sensor Box... ...bisa kalian lihat setelah yang satu ini. Terima kasih. Adakah, kira-kira seperti itulahnya? Jadi, untuk menikmati-nya, berikan bahasa tersebut-nya tersebut-nya. Apakah kalian semua tidak cukup untuk menggunakan kasi-kali? Terima kasih. Dan-tah"... Slightsuara dan Sensor Box... Ada juga di tempatan-nya. ...merta dan Sensor Box... ...merta desirat... ...... ...nya... ...merta... Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu tadi unboxing dan hands-on singkat Samsung Galaxy M20. Saya sih tidak menyangka bodi yang tidak terlalu besar..., ...cukup compact, pas di tangan ini bisa terisi baterai... ...hingga 5000 mAh. Yang bisa dipakai untuk teleponan 28 jam, bermain game, nonton video... ...dan mendengarkan musik. Pokoknya segala macam kegiatan multimedia, segala macam kegiatan sosial media... ...posting-posting gambar di Instagram dan segala macam..., ...bisa tahan lama menggunakan baterai yang 5000 mAh ini. Lalu, nge-charge-nya juga tidak terlalu lama..., ...karena sudah ada charger 15W Adaptive Fast Charging... ...yang biasanya jarang sekali seri Samsung Rp 2 jutaan..., ...bahkan seri A pun ada beberapa yang tidak dikasih Adaptive Fast Charging. Ini seri Rp 2 jutaan sudah bisa dikasih Adaptive Fast Charging. Kemudian, kamera utamanya surprisingly oke. Tadi ada beberapa motor-motor sedikit-sedikit. Tapi kita harus cek dulu nanti video review-nya bagaimana. Lalu, layarnya juga tidak seburuk apa yang dikatakan orang-orang. Kalau dari saya sendiri sih masih nyaman untuk dilihat. Untuk informasi harga dan kapan dijualnya, bisa cek di deskripsi di bawah. Untuk video lebih lengkapnya, bisa tunggu saja video review-nya... ...nanti saya buat sekitar 1 minggu ke depan. Oke, jangan lupa like kalau misalnya kalian suka video ini... ...dan subscribe channel GadgetGaul... ...biar kamu tidak ketinggalan video unboxing, hands-on dan review gadget terbaru dari kami. Nah, buat kamu yang baru saja subscribe, selamat! Kamu baru saja bergabung dengan satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas gadget resmi. Saya Arfi undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax